Arundi! Halo Sobat Fakta Militer Serangan Rusia ke Ukraina tak hanya melibatkan kedua negara itu Bahkan juga telah menyeret beberapa negara lain untuk turut ambil tindakan Salah satu negara yang turut mengambil tindakan atas Rusia tersebut adalah negara Jepang Dimana Jepang telah menjatuhkan sanksi kepada Moskow atas serangan yang dilakukannya ke Ukraina Namun alih-alih menghentikan serangannya, Rusia justru membalas tindakan itu dengan membuat Jepang kerepotan Hal itu dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan terkait dengan perdagangan gas alam Rusia Kabarnya Moskow tidak akan menghentikan pasukan gas alam kepada negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Rusia Akan tetapi Moskow memberikan syarat kepada mereka agar membayarnya dengan menggunakan rubel atau mata uang Rusia Persyaratan ini diberikan kepada seluruh negara yang menjatuhkan sanksi kepada Moskow Beberapa waktu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menetapkan daftar negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia Negara-negara itu akan tetap menerima gas alam Rusia dengan harga dan volume sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak Akan tetapi negara-negara tersebut harus membayar komoditas yang mereka terima dengan menggunakan mata uang Rusia Hal serupa juga berlaku untuk Jepang, di mana Jepang sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia Dengan adanya syarat baru dari Rusia ini, Menteri Keuangan Jepang, Sunichi Suzuki mengatakan Bahwa saat ini Tokyo sedang mengalami kebingungan dan cukup direpotkan dengan adanya syarat dari Rusia itu Terus terang kami belum sepenuhnya memahami tujuan dan bagaimana ini akan dilakukan Pemerintah saat ini sedang berdiskusi dengan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai situasinya Ungkap Suzuki Berdasarkan data Renitif, Jepang merupakan importer gas alam Rusia atau LNG terbesar di Asia Dengan jumlah pembelian mencapai 6,84 juta ton pada tahun 2021 lalu Terkait dengan pemberian sanksi kepada Rusia, Suzuki mengatakan Pihaknya akan mempertimbangkan kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan Jepang Sementara itu sebagai importer LNG terbesar ketiga di Asia, Korea Selatan berharap dapat terus melanjutkan impor Pihak Korea Selatan melalui Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan mengatakan Akan terus mengupayakan agar perdagangan dengan Rusia dapat terus berjalan Selain itu Taiwan juga mengatakan bahwa hingga sejauh ini Pihaknya tidak mendapatkan kabar tentang penyesuaian sistem pembayaran Para pakar dan analis mengatakan tindakan Rusia yang meminta pembayaran gas alam dengan rubel Adalah upaya untuk mendukung mata uang nasional mereka Hal itu lantaran mata uang Rusia atau rubel saat ini jatuh pada rekor terendah Di tengah penerapan sanksi terkait dengan Ukraina Sejak rencana itu diumumkan Maka mata uang Rusia itu telah melonjak hingga level tertinggi Dalam tiga minggu terhadap dolar Amerika Serikat Nah seperti itulah untuk berita hari ini Gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton!